Tips kedua tentang penyesuaian dosis dan jadwal pemberian obat diabetes pada saat bulan Ramadan. Pasien diabetes meminum obat diabetes ada obat minum dan obat yang disuntikkan. Untuk obat minum, saya akan menjelaskan beberapa obat yang memang sering diberikan. Salah satu contoh, obat golongan supuniluria, misalkan nemibin klamit, lemipirit, atau belgulajit MR. Nah, obat golongan ini, dia memiliki risiko tinggi terjadinya hipoglikemi. Oleh karena itu, biasanya obat ini diminum pagi hari, pada saat bulan Ramadan, disarankan untuk diminum pada saat muka puasa. Jadi sebelum makan besar pada saat muka puasa. Untuk obat yang kedua, itu obat metformin. Untuk obat metformin ini relatif aman, risiko hipoglikeminya rendah, namun ada penyesuaian pemberian obatnya. Jadi misalkan obat yang diberikan siang dan malam, itu disatukan, diminum pada saat muka puasa, dan untuk obat pagi, diminum pada saat salur. Lalu untuk obat suntik, itu saya akan menjelaskan obat yang sering dikenakan juga. Untuk obat suntik, contohnya insulin basal, yang biasa diberikan tidak berkaitan dengan makan. Biasanya diberikan pada malam hari, apabila gula darahnya terkontrol, itu dosis persoainya dikurangi sekitar 15-30% dari dosis awal. Lalu yang kedua, obat suntik atau insulin yang diberikan pada saat atau sebelum makan, atau berhubungan dengan makan. Nah, untuk insulin jenis T ini, dosis pada siang hari itu tidak diberikan. Untuk dosis yang malam, diberikan pada saat muka puasa dengan dosis full. Dan untuk obat yang diberikan pagi, diberikan pada saat salur, ini harus dikurangi sekitar 25-50%. Dan itu gula darahnya terkontrol atau tidak.